Oke selamat pagi siang sore ataupun malam untuk kalian semua Rencana hari ini gue mau hunting lagi Setelah kemarin hampir sebulan bermakro-makroan Akhirnya sekarang kita lenscapean lagi Cuman kali ini kita agak jauh lagi dari rumah Posisi untuk fotonya Ya buat dimana tempatnya nanti kalian lihat aja terus Video ini sampe habis oke Dan gue jelas gak sendiri Nanti ada temen-temen yang lain juga Cuman sekarang belum perlu datang Dan kebetulan ini gue udah di terminal 3 Dan udah di boarding room Dan bentar lagi On board Udah lah jadi Kalian simak aja terus video ini oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sampai di daerah Sponjitaboto Tapi ini kita lagi mau makan dulu Dan trip kali ini ada Mbak Anik Ada Mbak Astrid Ada Bapak Arnes Suaminya dia ya Pengantin baru Terus ada Om Bayu Terus ini ada pengantin lama Mbak Astrid sama Dodot Dan ini ada Om Gifari Dan yang pasti ada dia lagi Dan satu nih Yang jauh-jauh pulang dari Jepang Akhirnya ketemu Alhamdulillah kita ketemu Oke ini kita lagi mau makan dulu Disini kita langsung ke spotnya Oke btw kita udah ada di daerah Nusa Penida Dan disini ada orang tua lagi nih Buat jatuh nakal Buat jatuh nakal So Dan inilah Kalau kita moto alam Kita sampai di lokasi Ujan Ujan Oke lah ya But at least sekarang udah mulai kebuka Dan posisi Atau Spot kita moto hari ini Ini di Clinking Beach namanya Di daerah Nusa Penida Dan Ya ini tadi Kita ber 12 orang total Harus ada satu lagi Buanit Buanit Tiba-tiba Nggak bisa ikut Karena harus Bedres Dan inilah Mereka sedang memfoto There Oke kita set up dulu So ini kita udah mulai foto Dan Selama gue di Nusa Penida Selalu Ketemu sama Blima Day ini Dan ini udah Perjanjian kita yang udah keberapa Bli? Gagal mulu Bli? Ketiga Ketiga Selama Iya Selama pandemi awal Jadi gue rencana tuh Di 2020 Maret kemarin Rencana kesini bareng sama Orang-orang yang dari Korea Kita udah Planning mateng banget Udah Range sangat mateng Tiba-tiba Pandemi Damn Gagal Dan kebetulan waktu itu Di Korea Selatan Lebih awal Nyalamin pandemi Jadi ya jelas Mereka gak akan bisa Masuk kesini Dan di Next year nya Di Berapa ya 2021 Awal Gue udah jajan lagi Pengen kemarin tiba-tiba PPKM lagi Tutup lagi Gak bisa lagi Dan kemarin Jangan-jangan lagi Udah oke lagi Tiba-tiba harus ada syarat Menggunakan Apa ya waktu kemarin itu ya? PCR Dan agak complicated Dan untungnya Tiba-tiba Dalam Durasi satu mingguan Peraturannya Diubah lagi Cukup dengan antigen Dan akhirnya Nyampe lagi disini Dan Kalau kalian yang pengen Ke Nusa Penida Mungkin bisa kontak Bli Mada ini Instagramnya Apa ya Bli? Wisata Nusa Penida Follow Instagramnya Nanti Jafri aja Mau kemana-mana Dianterin sama dia Oke mukanya Dan untuk moto hari ini Gue set up menggunakan Masih Nikon Z6 Dengan lensa 14-30mm Filter Nyisi Untuk GND Gue pake medium Medium 1.2 Dan ND nya pake ND 1.8 Dan shutter yang gue dapet Sekarang 30 second Aperture di F10 ISO di 100 Nah hasilnya Nanti kalian bisa liat ya Dan yang lain masih foto di daerah sana Terus ada yang di daerah sana ini Jadi ini agak nyebar spotnya So Gue lanjut moto lagi Mungkin gue nanti nyusilin yang lain Buat switching gantian Karena yang di bawah sana Best view nya Crowded Rame Bukan rame sama orang lain Tapi sama rombongan kita sendiri Jadi harus ganti-gantian Motonya gitu lah Oke Gue lanjut moto lagi Oke Tadi di spot sana gue sempet foto beberapa kali dan gak berubah-berubah makanya gak terlalu banyak Gak Gak ngasih info soal settingan kamera Dan ini gue baru pindah ke area sebelah sini nya Yang best view di lokasi ini Dan Ya Thanks God lah Wadernya walaupun tadi awal datang hujan gede Dan suddenly It's getting better now Udah mulai keliatan agak ngeping-ngeping dikit warnanya Ya We have to go A bit fast A bit fast So Ini tadi gue udah sempet foto Cuman gak sempet bikin video Karena Momen lagi bagus tuh Sampai sekarang nya masih ngeping Parah Keren banget Dan tadi gue setup Ya Nanti kalian bisa lihat lah foto-fotonya Ya Network data exifnya ada di foto-fotonya Haa Yang pasti Inilah kita foto landscape ya Seperti ini Gak bisa ditebak Dan tiba-tiba Kebuka Mantaplah Untuk hari ini Mantaplah Untuk hari ini Ini yang satu Anteng dari tadi nih Gak pindah-pindah Gak pindah Gak pindah dong Gak pindah Oke lah Yang lain masih moto Gue sih udah dibungkus nih Gue mau mantau lu yang di atas Gagal nih Gak pindah Gak pindah Lebih penting selfie ya sebenernya Oh iya dong Udah laporannya Was Was banget Gak lampin-pindah suara nya Alhamdulillah Emang alam itu gak ada yang bisa settings ya thousand tahun ya Tadi hujan Sekarang dapet luar biasa Masya po ini gimana Riz? cetar lagi cetar terus ini bapak-bapak akhirnya moto juga pak tadi moto juga akhirnya iseng pak, cuma satu doang pak satu satu yang dipoto lautnya doang ini kalau dianterin dikit ini mini set oke, good morning sekarang udah pagi jadi kemarin kita abis dari cleaning bed langsung balik terus makan malam dulu dan langsung balik ke hotel istirahat sekarang jam setengah empat waktu Indonesia tengah lokasi kita pagi ini moto kita akan moto di daerah atuh atuh beach masih sama rombongan yang kemarin weather hari ini juga belum tahu bagus apa enggak semoga ajaib lagi kayak kemarin jadi sekarang kita otw dulu sana selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah alhamdulillah akhirnya sampai juga di atuh gimana ngeri apa enggak ngeri 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 turun ya ha udah merah aja pas tuh warnanya ntar lagi nih oke udah merah ya nah itu udah mulai keluar jadi gue prepare Setup dulu. Cuma tight-nya aja nih. Tinggian. Jadi harusnya lebih turun lagi abis ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Oke ini kita udah mulai moto, sebelah gua aki-aki, aku udah disini. Nah kalo di Broken Beach, ya kalo di Broken Beach itu kita ada beberapa spot. Cuman kalo misalnya sekarang masih agak terang, mataharinya tuh agak miring kanan. Jadi kita ke spot yang samping batu bolong ini dulu. Dan untuk setup, ya nanti kalian liat aja lah di exif fotonya ya. Karena gini lebih ngejar ke timing aja. Kalo gitu kabusan potret lah Yun. Yun videonya gua ubah ke timelapse dulu aja. Diba-tiba, kita bisa naikin dirin. Dan ji sama. New forget. New. 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 Oke, dan ini sudah di spot yang kedua, this is the best view-nya dari spot ini, Broken Beach. Sekarang kondisi langitnya kurang lebih seperti ini, ya lumayanlah suara ini, nggak terlalu belek-belek sama. Dan sekali lagi untuk settingan kamera, kalian lihat aja nanti di fotonya ya, sekarang gue lebih pentingin motonya dulu aja, ngejak momen. Terima kasih telah menonton! Iya, si Givi ngikut-ikutan tuh, ngambil langit doang. Fotonya udahan, kita balik ke hotel, tapi makan malam dulu. Ini hari ini atrik nih, gimana cuy? Fotonya cuy? Mantap! Tentara wangnya.. Tentara merah, kuning, hijau gitu, waduh.. Waduh, wani itu pelangi! Atrik, atrik! Atrik ya? Tentara kaya... Tentara kaya... Rezeki Good morning guys Oke Hari terakhir Dan spot terakhir Kita moto disini Jadi pagi ini kita sunrise Rencana di daerah Ya di daerah Timur sih Kurang lebih arah-arah yang kemarin juga Cuman beda lokasinya Kita moto yang ada di rumah Apa yang ada rumah pohon gitu ya Dan Ini jujur masih ngantuk Ngantuk banget Terus badan juga kayaknya masih parah Bungnya berasa sakit Dan gue mau dibangunin yang lain dulu Terus prepare Langsung kita jauh Terus 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 Ini kita sampai di spotnya Treehouse nya sih disana tuh ya Belum keliatan sekarang masih gelap Kita ngambil disini dulu Ini ada Pura kecil gitu Buat foreground Angkar ini dari sebelah sana Dan ini masih agak gelap Jadi kita nunggu sampai dia Rising Pura kecil Pura kecil Siapa yang copet Siapa yang copet Lih alih Aku ada Masih ngapain kok ngapa-ngapaan gitu Eh gile Aduh Bener-bener deh Angkel Tasiannya nih kenapa Aduh Mengtega banget lu pada Itu bulan satu kayaknya masih bingung tuh Bro Mau caranya Mau caranya bro Motonya selesai Dan sorry mungkin gak terlalu banyak tips Soal motonya Karena Satu di spot ini Tempat depan laut tripod agak sempit Dan ada beberapa jadi mesti dibagi Jadi dibagi orangnya gak bisa barengan satu spot semua Jadi gue mesti arrange dulu semuanya satu-satu Jadi mungkin ada yang tiga di atas Tiga lagi di tengah Yang empat lagi di bawah gitu Ya gitu lah intinya Sekarang kita mau sarapan dulu Di sarapan balik ke hotel Packing dan balik ke rumah Jangan lupa 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 Jangan lupa